Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebumen, Dinsos PPKB, mengadakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen dengan menyerahkan bantuan kambing sebanyak 4.136 ekor kepada masyarakat yang terdaftar sebagai warga miskin. Bantuan kambing tersebut dilaksanakan di kandang kambing milik Haji Laksono yang terletak di Kuarisan Kutawinangun, kemudian didistribusikan ke 188 kelompok usaha bersama kube yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen. Sebanyak 25 kecamatan mendapatkan bantuan berupa kambing, sementara itu kecamatan ayah mendapatkan bantuan berupa lebah maduk langseng karena permintaan dari kube setempat. Dana program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen berasal dari Dana Insentif Daerah atau DID APBD Kabupaten Kebumen senilai 7 miliar rupiah. Sekretaris Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kebumen Dinsos PPKB, Haji Kinanto SIP mengharapkan dengan adanya program ini ada peningkatan penghasilan untuk warga kebumen sehingga bisa membantu mengangkat kemiskinan. Hari ini terakhir menyampaikan kemampuan kambing untuk penanggulangan program kemampuan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Ini kambing ini dari bantuan anggaran pusat untuk 188 kelompok di setelah kematian kebumen. Kambing yang berjumlah sebanyak 4.136 ini akan ditutup oleh warga kebumen yang mereka terdaftar sebagai warga miskin. Dalam pelaksanaan program ini, Dinsos PPKB didampingi oleh Suji Yarto selaku tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah TP4D Kejaksaan Negeri Kebumen. Beliau menyatakan bahwa perlunya mengawal bantuan kambing ke masyarakat sehingga tidak ada hal yang menyimpang sesuai dengan aturan dari dinas maupun penyedia barang. Dari Kebumen, tim Liputan Ratih TV memberitakan.